Hai mom kali ini aku mau masak olahan ikan bidang tongkol ini rasanya gurih manis dan sedikit pedes pokoknya ini enak banget cocok banget deh untuk stok sahur nanti oke langsung aja tumis dulu bumbu yang sudah dihaluskan bahannya apa aja cek absen ya ini ditumis sampai benar-benar matang lalu tambahkan daun jeruk dan daun salam jangan lupa tambahkan juga garam kaldu bubuk dan gula aren nah kalau bumbunya sudah matang baru masukkan satu bungkus santan instan yang diaduk sampai tercampur rata yang terakhir masukkan ikan bidang tongkol yang sudah dicoper lalu masak sampai matang dan kering jangan lupa koreksi rasa ya mom nah ini sudah kering berarti sudah matang gampang kan bikinnya yuk mom cobain resepnya